selamat menikmati menjadi 5 jam nah sekarang saya memberi contoh untuk durasinya menjadi 4 jam misalnya baik ini saya copy dulu oke ini saya pindah saja saya beri nama ini yang 5 jam yang berikutnya adalah 4 4 jam oke ini saya hapus dulu saya hapus dulu nah kalau 4 jam berarti yang bedakan adalah nanti time nya ini sampai jam ke 4 saja nah ini juga berarti delta t nya itu adalah dari ini 0 ke 1 ini 1 1 ke 2 2 ke 3 sebentar kok jadi 3 ke 4 ini saya setting text saja nah seperti ini kemudian untuk apa namanya intensitas nya masing-masing durasi adalah ini sama dengan R24 nya adalah atau R24 ini maksudnya R24 R itu rainfall jadi ini maksudnya adalah hujan 24 jam gitu nah ini dibagi 24 saya kasih kurung biar aman kemudian kemudian dikalikan saya kasih kurung duluan gini kemudian 24 dibagi T T nya adalah yang ini kemudian yang ini dipangkatkan jangan lupa diberi kurung karena pangkatnya nulisnya pecahan nah kemudian ini kita kunci karena nanti kita copy tekan F4 nah kemudian kita copy ke bawah ini intensitasnya kemudian nilai hujan berarti ini sama dengan intensitas digalikan time durasi kemudian selisih hujan dari durasi sebelumnya delta P sama dengan kalau yang pertama berarti ini dikurangi 0 atau sama dengan bilangan itu juga yang ini berarti ini sama dengan 6 6 ini dikurangi sebelumnya 52 kita copy ke bawah kemudian ini kita cari persennya ini kita jumlahkan dulu nah berarti persennya adalah sama dengan 52 ini dibagi 83 83 kita kunci tekan F4 terus copy ke bawah kemudian nah sekarang mengurutkannya ini kalau 4 berarti nomor 1 ini ditaruh di yang disini berarti ini sama dengan posisinya yang ini bukan yang sebelah ini karena ini berlogika bahwa kalau jumlah jamnya itu genap ya hujan itu akan apa namanya derasnya atau mencapai puncaknya itu agak lebih cepat gitu oke ini berarti nomor 2 nomor 1 disini kemudian nomor 2 berarti posisi di bawah yang ini kemudian nomor 3 karena dia ganjil dia ada di atas urutannya kemudian yang 4 ada di bawah jadi kalau kita lihat lagi ini nomor 1 nah kemudian nomor 2 ini nomor 3 itu di atas ini nomor 2 ini nomor 4 ini yang ini grafik untuk hujan nanti ini kalau kalian perhatikan yang ganjil itu dari satu ini terus ke atas urutannya kalau yang genap ada di bawah ini baik ini kita hapus lagi kemudian kita cari nilai hujannya ini adalah persentasenya nilai hujannya yang 152 ini berarti ini sama dengan 11 ini dikalikan 152 ini juga kita kunci terus kita tarik ke bawah nah ini distribusi hujannya jadi maksudnya tadi itu ini hujan awalnya yang tidak deras rinti-rinti kemudian deras sekali kemudian menurun lagi jadi posisi yang paling deras ini ada di posisi jam kedua dengan berasumsi bahwa hujan itu mencapai puncaknya itu agak lebih cepat daripada ini apa namanya redanya gitu nah ini membuat hujan harian menjadi hujan jam-jaman ini atau ini saya tulis saja disini ini ini atau sebentar biar pas ini saya taruh kebawah nah ini adalah hujan ter distribusi jam-jaman dari hujan harian dirubah menjadi hujan terdistribusi jam-jaman misalnya terdistribusinya selama 4 jam jadinya seperti ini baik baik ini untuk merapikan ini saya tabelkan saja start border atas atas oke yang bawah oke view-nya grid-nya kita hilangkan nah ini kita berarti sampai sini ini kalau kita mau rapikan garis vertikal nya sedikit tebal warnanya hitam juga sama hitam sedikit tebal 1% nah baik ini untuk contoh merubah hujan harian menjadi hujan terdistribusi jam-jaman selama 4 jam baik saya akhiri untuk video yang kedua ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh